Itu terutama tahun ini sama tahun lalu, kita juga banyak proyek supply yang mendukung infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ya. Kita dapat proyek pendungan di Vita, di NTT, di Bantu Ruta, kita ada di Hukum. Berarti supply-nya dari kontraktor apa, Pak? Kita dapat dari PT Barata. Oh, kontraktor ya. Iya, kita supply dari PT Barata. Nah, jadi supply-nya besar-besar, kurangnya sampai 1 meter, tinggi-tinggi juga sampai 2,5 meter. Air apa ya? Iya, untuk bendungan. VLTA apa ya? Iya, untuk bendungan di Tanju, di Mila, gitu. Yang nanti akan dilesmikan oleh Pak Jokowi. Belum dilesmikan, NTT ya? Iya, NTT. Barangnya sudah dites di pabrik di Itali, kemudian disini kita tes lagi, ini ada motor listriknya dari Jerman. Nah, kita kan punya training center juga, di Shunter. Shunter aja. Iya, kita punya kesana, konsultannya, kontraktornya, kikes barangnya. Walaunya untuk yang bendungan, ya kita bisa besar. Keunggulannya apa, Pak? Keunggulannya, Pak, palp ini, Pak, palp Potobi apa, Pak? Palp Potobi ini keunggulannya, dia dari coatingnya itu, dia tebalnya minima 250 mikron. Jadi, dia itu nggak karak. Iya, iya. Ya, dibandingkan dengan barang-barang kayak Jepang itu, dia tebal mikron. Coatingnya cuma 150 mikron. Ini 250 mikron. Kemudian, dia juga non-toxic, nggak beracun. Kemudian, karena ada yang standarnya, standar Eropa, jadi lifetime-nya juga. Standar food grade nggak, Pak? Di mana, Pak? Food grade nggak, standarnya? Food grade, ini bukan buat makanan. Kalau untuk yang air minumnya, iya. Ada lagi, ya? Iya, kalau untuk yang bendungan, itu airnya buat biasa, air roboter. Tapi kalau untuk yang air minumnya, kita food grade. Iya, kita juga ada sedifikatnya juga. Karena ini standar Eropa, jadi sedifikatnya kita lengkap. Iya, nanti body gym, kita harus mengatam semuanya. Yang ini double air valve. Iya, jadi pipa itu di dalamnya kan suka ada udara, Pak. Nah, fungsinya walef ini adalah dia membuat udara. Jadi jangan sampai itu yang dipompa di pipa itu lebih banyak udaranya daripada airnya. Jadi udara itu dibuang, kemudian dipasangnya itu biasanya di atas sekali. Yang permukaannya itu agak menanjak sedikit. Karena udara itu akan mengetrip di atas, dia akan buang sendiri. Jadi supaya pipanya itu bisa full, ada air di semua. Sehingga ke siap kompanya juga lebih optimal, ya. Nggak ada yang terjadi bagitasi. Itu disolusikin juga di asli dari Jerman. Ini juga itu udah banyak basah, ya. Dari Jerman kalau ini, Pak? Iya, dari Auma. Auma. Brandnya Auma ya? Iya, Auma. Kalau yang ini untuk repair clamp, yang stainless ini. Ini untuk menutup kebocoran. Jadi kalau ada di jalan itu pipa bocor. Kalau zaman dulu kan pipanya mesti dipotong, dibongkar. Itu berapa, Pak? Sekarang kan jalan udah banyak dicor.